Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua Kembali lagi di channel Agus Mas Putra Wibawa Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan video Bagaimana cara saya Cara cepat dalam menganalisa kerusakan pada Motherboard komputer atau motherboard PC Kadang ada beberapa teman Dan menanyakan komputer saya Kok tidak bisa dinyalakan Dan kadang nyala tapi tidak tampil Cara saya pertama adalah Poinnya adalah di kabel-kabel ini Ini adalah kabel 12V Untuk mensupply area prosesor Sedangkan yang kabel ini Kabel yang banyak ini Ini untuk supply Supply di daerah RAM dan chipset Nah, pembedaan wilayah tersebut Bisa mempermudah kita dalam Memperbaiki sebuah kerusakan pada komputer Nah, pertama-tama Cara saya Cara pertama saya dalam menganalisa Perusakan Kita pisahkan dulu Pertama Dicabut dulu Power supply-nya Nah, setelah semua tercabut Kita sambungkan Kabel yang Kabel warna hijau Dengan hitam Disambungkan seperti ini Dan power supply-nya dinyalakan Ini untuk mengetahui apakah power supply nyala normal atau tidak Jika ini disambung seperti ini Dan power supply dinyalakan Dia nyala Kipasnya muter Berarti power supply-nya bagus Berarti tinggal analisa masalahnya Berarti di motorbot tersebut Nah, setelah Kita tahu bahwa masalahnya ada di motorbot tersebut Kita harus memetakan lagi Lebih kecil lagi Apakah kerusakannya ada di bagian RAM Atau chipset Daerah chipset Apakah prosesor Dengan cara kita pasang Power supply yang normal tadi Pasang Nah, kemudian Kita pasang dua-duanya Kalau masih Biasanya Dia kipasnya tidak muter Atau Kadang muter tapi tidak nyala Tampil di layar Atau dia malah Tidak nyala sama sekali Nah, untuk yang Tidak nyala sama sekali Analisanya Biasanya saya cabut yang Ini Blok prosesor kita Cabut Seperti ini Dan kita nyalakan Kalau nanti Kipas Kipas-kipas Yang ngambil dayanya Dari kabel yang disini Itu nyala Dan kalau ini Dipasang Jadi mati Berarti kerusakan Ada Konselet Ada Konselet Atau Bermasalah Di blok prosesornya Nah, seperti itu Pemetaannya Secara cepat Kalau ingin lebih detail lagi Memang harus Memakai Memakai Multimeter Seperti ini Ini lebih detail lagi Pada blok mana Namun untuk secara Secara analisa Secara cepatnya Seperti itu Dengan kita nyebut Kabel-kabel Seperti ini Kita bisa mengetahui Apakah Pada Blok prosesor tersebut Disini Ada konselet Apa tidak Atau IC Kontrolernya 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 Pada prosesornya Dia bekerja apa tidak Dengan cara Seperti ini Nah, apakah ini nanti Kalau kita pasang Disini Dan yang sini Dicopot Seperti ini Bisa untuk Menganalisa Jawabannya Tidak bisa Karena Pada Kabel yang ini Ada yang namanya Sensor tegangan Untuk semua Semua Rangkaian disini Maka dari itu Maka dari itu Cuma Cuma Kabel ini saja Yang bisa untuk Ngecek Apakah Power supply ini Pada blok Prosesor tersebut Normal apa Enggak Konselet apa Tidak Cuma Seperti itu Nah, kalau Dengan cara Seperti ini Masih belum Ketahuan Errornya Apa Kerusakan Dimana Baru kita Menggunakan Yang namanya Multimeter Seperti itu Kemudian Nanti Dilanjut Cek Semua-semua Tegangan Power Oke Power Stabil Dan Dan juga Dari MOSFET MOSFET ini Apakah Bekerja dengan baik Apa tidak Nah Sekian dari Saya Semoga Bermanfaat Di video Berikutnya Nanti Akan Saya Bahas Mengenai Lebih Detail Bagaimana Kita Mencari Terusakan Pada Komponen-komponen Tersebut Yang Biasanya Rusak Pada Bagian Ini Nah Ini Nanti Nanti akan Saya Ulas Secara Tersendiri Untuk Yang Sekarang Sementara Itu Dulu Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Mau Menonton Sampai Detik Ini Jangan Lupa Subscribe Tentu Saja Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Tentunya Dalam Membuat Video Tutorial Service Komputer Laptop Dan Mungkin Untuk Beberapa Video Lagi Saya Bikin Untuk Kreasi Dari Komponen-komponen Yang Lain Oke Terima Terima